Beredar sebuah video memperlihatkan kepala seorang bocah laki-laki tersangkut ke dalam pipa paralon viral di media sosial. Bocah laki-laki tersebut tampak panik saat ada dua pekerja bangunan yang mencoba membantu mengeluarkan kepalanya dari pipa berukuran besar tersebut. Video itu diunggah oleh akun Instagram bernama atmediameta.info. Dalam video, bocah terlihat bermain di sekitar proyek yang sedang dikerjakan. Secara tiba-tiba, kepala bocah tersebut tersangkut dan masuk ke dalam bahan proyek. Dikutip dari tribunvideo.com, para pekerja juga terlihat kaget saat melihat pipa penyambung tersebut bisa masuk ke kepala bocah, kemudian dibantu oleh dua orang berseragam merah dan biru. Kemungkinan dua orang tersebut merupakan pekerja konstruksi bangunan. Selain itu, bocah laki-laki itu semakin berteriak saat disarankan untuk menutup mulutnya oleh dua pekerja bangunan. Beruntungnya, dua orang pekerja tersebut berhasil mengeluarkan pipa bangunan dari kepala bocah laki-laki itu. Terlihat mereka secara perlahan menarik pipa tanpa melukai kepala bocah yang bersangkutan. Meski begitu, bocah tersebut tampak merasa kesakitan saat pipa paralon ditarik dari kepalanya. Tak diketahui identitas bocah laki-laki tersebut, tetapi video viral yang diketahui berlokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!